Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga hari ini kita semua dikarenai kesehatan olehnya Dengan ikan Tantil Sudar Mono disini Mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan youtube-youtube saya Kali ini saya akan membahas mengenai buah Kalau sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai sayur Sebaiknya sayur adalah yang rendah oksalat dan rendah karbohidrat Nah berikut ini saya sampaikan beberapa pernyataan yang hadir ke saya Yang berhubungan dengan buah Saya makan manis hanya dari buah Fruktosa bukan glukosa Jadi dia mengatakan kalau buah itu adalah fruktosa bukan glukosa Jadi boleh dong saya makan buah Lalu ada pernyataan berikutnya lagi Kok bisa ya numpuk toksin karena banyak makan sayur dan buah Bukankah sayur dan buah itu sumber vitamin Nah saya akan bahas disini betul atau tidak semuanya kita lihat Oke sebelum saya teruskan saya mau mengingatkan lagi ilmu kesehatan itu selalu berkembang Apalagi di negara-negara luar yang memang bagian research atau penelitiannya sangat bagus Jadi kekuatan mereka dalam sisi kesehatan pengembangan ilmu kesehatan mereka sangat cepat Nah itu saya sering membaca sumber-sumber dari sana untuk memperkaya pengetahuan saya sendiri Nah disini saya coba bagikan Jadi salah satu yang terbaru dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa Penyakit yang kita derita ini bukan penyakit semalam Jadi ini adalah akibat yang kita lakukan 5 atau 10 tahun atau 15 tahun ke belakang Jadi tidak ada yang bisa mengatakan kalau Aduh saya pusing Lalu kita tidak bisa tahu oh ini pusingnya karena ini Enggak tapi sebetulnya itu adalah mungkin penumpukan toksin Mungkin karena inflamasi dan segala macam Ya itu adalah salah satu paradigma yang terbaru di dunia kesehatan Juga yang patut diingat adalah kita disini disebut dengan fungsional medicine Dimana kita mencari akarnya Ya misalnya sakit kepala pakai panadol sembuh Tapi kita selama tidak mencari kenapa Ingat kenapa sakit kepala Suatu saat penyakit itu akan muncul lagi bisa dalam bentuk sakit kepala Atau mungkin sudah menjadi bentuk yang lain Karena apa? Karena akar masalah sakit kepala itu tidak kita cari dan kita sembuhkan Ingat tubuh kita itu bukan kayak spare part mobil Yang kalau banyak rusak banyak saja yang diganti Tubuh kita itu merupakan suatu satu kesatuan Dan hormon-hormon kita ini merupakan perjalanan panjang sekali Untuk menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita Langkah pertama mengenai pembahasan disini Saya akan merefresh kembali atau mengingatkan lagi Mengenai asupan masuk ke dalam perubuh kita Dibagi menjadi dua jenis Yaitu makronutrisi dan mikronutrisi Makronutrisi itu sendiri terdiri dari Karbohidrat, protein, dan lemak Sampai sini paham dulu ya Karbohidrat, protein, dan lemak Bagaimana asupan yang tiga ini berubah di dalam tubuh kita Kalau karbohidrat di dalam tubuh kita akan berubah menjadi glukosa Ingat, glukosa Sedangkan kalau protein di dalam tubuh kita akan berubah menjadi asam amino Tapi kalau berlebih asam amino ini akan berubah lagi menjadi glukosa Jadi protein end up atau berakhirnya bisa juga menjadi glukosa Lalu kalau lemak di dalam tubuh kita menjadi asam lemak Jadi pembagian ini adalah bagaimana dia nanti diolah di dalam tubuh kita Dan tubuh kita hanya mengenal tiga Yaitu glukosa, asam amino, dan asam lemak Sebelumnya saya iseng dulu masuk ke web-web MD Dan saya klik pertanyaan Apakah buah termasuk karbohidrat? Jawabannya langsung singkat Seperti yang terlihat di sini sama-sama Jawabannya singkat yes Mengenai karbo saya sudah pernah bahas di link ini Yang secara singkatnya saya jelaskan adalah Karboidrat terdiri dari simple karbo Atau simple sugar Yang terdiri dari glukosa doang, sukrosa doang, ataupun fruktosa doang Salah satunya yang kita temukan di buah Jadi buah itu adalah simple karbo Lalu juga yang satunya lagi adalah kompleks karbo Yaitu atau tepung-tepungan Bisa saja dari tepung betul-betul grain Atau juga sayuran yang mengandung pati atau sat tepung Nah karbohidrat ini di dalam tubuh seperti yang saya sebutkan Dirubah menjadi glukosa Jadi percuma mau bilang Saya cuma makan buah Saya mau cuma makan sayur Saya cuma makan nasi Saya cuma makan apapun Tapi karbo Tubuh tidak kenal Tubuh hanya kenal Si karbo ini masuk ke dalam tubuh Dirubah menjadi glukosa Glukosa sangat diperlukan oleh tubuh Jangan salah Tapi ada batasnya Yaitu hanya 2 sendok teh Selebihnya akan dirubah menjadi cadangan energi di dalam liver Tapi juga ada keterbatasan Jika terlalu berlebih akan menjadi fatty liver Dan juga sel lemak Nah fatty liver ini Kalau dibiarkan lama Cikal bakal menjadi cirosis Mungkin akan ingat cerita saya Mengenai papa saya yang meninggal karena cirosis Lalu juga Tahu sendiri ya Kalau sel lemak dibiarkan makin lama Makin bertumpuk dan makin banyak Ingat sel lemak tidak bisa dihilangkan Sel lemak hanya bisa diperkecil ukurannya Tapi dia tetap ada di sana Jadi jangan biarkan tubuh kita terlanjur membuat sel lemak Lalu glukosa-glukosa yang disimpan di sana sini ini Juga mengakibatkan kerusakan pada dinding pencernaan kita Atau disebut juga dengan likigat Likigat ini akibatnya usus kita bocor Pada saat usus kita harusnya mencerna makanan Dan mengedarkan ke dalam pembuluh darah Ini belum sampai dicerna Sudah bocor masuk ke pembuluh darah Sehingga pembuluh darah kita Kemasukan protein bentuk besar Kemasukan bakteri dan lain-lain Yang harusnya tidak masuk ke pembuluh darah Akibatnya terjadilah inflamasi Inflamasi terus-menerus akan mengakibatkan 5 atau 10 tahun ke depan Bom atom yang disebut cancer Ataupun autoimmune Kalau di luar negeri Ada mulai gerakan mulai kembali ke daging Tapi jangan salah Saya disini bukan mengajari keto Seperti yang saya bahas di youtube yang ada di link ini juga Jadi jangan sampai salah ngerti Karena di keto tetap masih mengkonsumsi sesuatu Yang membuat tubuh kita inflamasi Jadi jangan ambil diet-diet happening itu deh Lebih baik kita perhatikan 3 makro ini Apa yang baik untuk tubuh kita Dan jangan inflamasi Sekarang saya lanjut ya Pergeseran buah dari nutrisi menjadi makronutrisi Sekarang saya lanjut lagi mengenai mikrobiomi Ini ilmu baru juga Tubuh kita selama ini kita tahu terdiri dari sel tubuh Ternyata sel tubuh ini 30% saja 70% nya lagi mikrobiomi Mikrobiomi ini terdiri dari bakteri baik Bakteri buruk Virus Jamur Protozoa Dan juga AHY Nah sayangnya Bak mikrobiomi ini terbentuk salah satunya dari asupan Jadi apa yang orang katakan You are what you eat Kamu adalah apa yang kamu makan Itu benar adanya Bertemu lagi dengan ikan tantia sudar mono disini Mikrobiomi ini saking banyaknya dia berperan sangat besar pada diri kita Termasuk pengendalian otak kita Jadi apapun yang kita pikir Apapun sikap kita dan segala macam itu dipengaruhi oleh mikrobiomi Jadi tentunya kita sangat berharap kita memiliki mikrobiomi yang baik Tapi mikrobiomi hanya bisa terbentuk dengan baik jika kita memberi asupan yang baik Nah lalu apa hubungannya nih dengan si buah tadi Mikrobiomi yang baik itu sudah pastinya bakteri-bakteri yang baik Tapi bakteri yang baik ini bisa mulai tersingkirkan Dengan kehadiran jamur salah satunya yang disebutnya kandida Dimana makanan jamur ini adalah glukosa-glukosa ini Jadi jika kita terus menerus menumpuk glukosa Mikrobiomi kita terbentuk adalah mikrobiomi kebanyakan si kandida Atau disebut dengan kandida overgrowth Kandida yang berlebih dalam tubuh kita sehingga menutup perkembangan bakteri baik Kandida overgrowth ini sendiri yang juga ditenggarai sebagai salah satu cika bakal pembuat likigat Nah lagi-lagi likigat Likigat dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan cancer dan autoimun Jadi ketemu ya benang merahnya Nah tapi hati-hati Banyak orang bilang Kok begitu saya stop buah nih Saya gatel-gatel ya Kok setiap saya mulai stop makan sayur Atau apapun yang manis-manis Saya kayaknya gak cocok deh Karena saya merasa pusing Saya merasa gatal-gatal Ya itu adalah suatu proses yang disebut dengan kandida die off Sialnya si kandida ini memang dia disebut makhluk oportunis Kenapa disebut oportunis Dia pada saat kita kasih makan terus menerus Dia diam saja Ah enak dikasih makan Udah dia diam aja Gak demo gak apapun Tapi pada saat asupan yang diperlukan oleh kandida ini disetop Dia akan demonstrasi Nah demonstrasinya ini disebut dengan kandida die off Karena setiap satu kandida mati Dia akan mengeluarkan 67 jenis racun Bayangkan 67 jenis racun Akan membanjiri tubuh kita Ingat itu satu kandida Kalau ribuan kandida Terbayang gak kali ribuannya kayak apa Nah disitulah makanya mulai kita ngerasa gatal Dan ngerasa gak enak Itu proses terjadi selama 2 minggu sampai 1 bulan Jadi jangan bilang dulu gak cocok Itu adalah prosesnya Kenali dulu sesuatu yang baru disebut dengan kandida die off Jadi kalau di sayur disebut dengan oksalat damping prosesnya Sedangkan kalau buah prosesnya namanya kandida die off Kandida die off bukan karena kita hanya menyetop buah Tapi karena kita menyetop asupan glukosa berlebih kita Jadi siap-siap ya Jangan sekali-sekali bilang ini gak cocok Tapi sebetulnya itu adalah proses alamnya tubuh kita Yang lagi berjuang menghadapi kandida die off Jadi tadi kita sudah belajar glukosa Kandida overgrowth dengan kandida die off Yang terakhir adalah lectin Seperti yang saya pernah bahas di youtube sebelumnya Dijelaskan bahwa seluruh makhluk hidup ini Memiliki keinginan untuk mempertahankan dirinya Agar dapat bertambah atau berkembang biak Atau makin banyak jumlahnya Nah kalau kambing dikejar predator Si kambing akan lari Tapi kalau tanaman dimakan predator Atau seperti kita Apa yang akan dia keluarkan untuk self defense Disebut adalah lectin Nah lectin ini ada di semua buah Jadi jika buah ini masih dalam proses pertumbuhan Dia akan tinggi lectinnya Dan baru akan berkurang jika sudah matang pohon Jadi dia sudah mengizinkan predator-predator untuk makan Sekarang sudah terbayang Jadi buah yang boleh dimakan adalah buah yang matang pohon Lalu bagaimana kalau buah yang diperam? Tidak boleh karena tetap aja lectinnya masih banyak Pada saat dia dipetik Lalu itu lectin masih tinggi dan lectin tidak bisa berkurang Karena dia tidak tahu kalau ini buah sudah matang walaupun diperam Nah bagaimana dengan buah import? Juga sebaiknya tidak Karena apa? Karena matangnya adalah matang berdasarkan Dulu-dulu-dulu Lalu diproses sampai ke negara kita Baru kita makan dalam keadaan sudah matang Sama saja lectinnya masih tinggi Tumpukan lectin yang tinggi Sama seperti tumpukan oksalat Dapat mengacaukan hormon tiroid kita Dan juga dapat membuat sel-sel kita menjadi oksidatif Dimana kalau sel itu oksidatif Dia akan menjadi cikal bakal sel yang kanser Nah jadi sekarang sudah menjawab ya semuanya Bahwa ilmu-ilmu baru ini akan membantu kita terus Untuk supaya memperbaiki gaya hidup kita Jadi kalau ada pernyataan yang di atas tadi Saya jawabannya adalah apa? Tidak salah Tidak salah Ibu memang makannya cuma fructosa Bukan glukosa Tidak salah Tidak salah juga kalau buah dan sayur ini Sumber banyak vitaminnya Tidak salah Tapi pada zaman sekarang Sudah ada pengembangan dari jawaban-jawaban yang tadi dinyatakan Yuk kita sehat selalu Terima kasih sudah berkenan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!